Al-Fatihah Adalah orang yang dia mentaati kepada perintah Allah Mengambil petunjuk daripada Allah SWT Walaupun dalam hidupnya yang diberikan penuh dengan kesusahan Walaupun dalam hidupnya penuh dengan permasalahan Walaupun dalam hidupnya penuh dengan problem Walaupun dalam hidupnya kesukaran demi kesukaran dihadapi olehnya Dia hidup dengan makna hidup yang sebenar Dia bahagia dalam kehidupan yang sebenar Tidak diukur kebahagiaan dengan kebahagiaan material sahaja Di dalam Al-Quranul Karim Allah SWT berfirman Orang yang beriman dan beramal salih Laki-laki atau perempuan kami akan beri kepadanya kehidupan yang bahagia Dan kebahagiaan diletakkan oleh Allah di mana? Pada beriman dan beriman itu juga amal salih Hatta susah Hatta gajinya kecil Hatta tak cukup dalam keperluan hidupnya Bila mana beriman dan beramal salih Hidupnya adalah senang Hidupnya adalah bahagia di dalam Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad Kalau kamu mahu hidup bahagia Sepanjang hidup kamu Sepanjang umur kamu Mana ada orang hidup tak ada masalah dalam hidupnya Semua ada masalah Tapi bagi mereka yang beriman kepada Allah SWT Hatta bermasalah Dia bahagia Siapa orang yang paling bahagia di atas muka bumi ini? Nabi SAW Adakah kehidupan bagi Rasulullah tidak ada permasalahan? 27 peperangan dihadapi oleh Nabi SAW Giginya terlepas karena kena benda tajam Kakinya tersungkur berdarah Keningnya banyak darah keluar dalam peperangan Mengikat perutnya dengan batu karena kelaparan Itu bahagia ke? Yah itu bahagia Siapakah tetap bahagia? Adakah orang-orang yang tidak beriman? Yang dengan kemewahannya dan juga dengan segala kenimatannya Adakah bahagia? Wallahi tidak bahagia Karena hatinya kosong daripada iman kepada Allah SWT